halo halo guys selamat pagi pagi apa malam nih gelap soalnya ya udah pagi aja lah ya dan semangat terus Oke pemirsa kali ini kita lagi lihat-lihat ini ada pohon jeruk kecil-kecil nih bibit tanaman jeruk yang model pemibitannya dengan cara setek batang setek batang gimana sih caranya ini tinggal dipotong aja tangkai-tangkai ranting-ranting yang muda langsung ditancapin ke media tanam yang sudah dikasih deruci nanti langsung bisa keluar akar dalam waktu dua minggu saja nggak perlu repot-repot ini kita membandingkan beberapa metode perawatan ada yang ala kadarnya yang dirawat rutin dengan deruci ini ini yang dirawat rutin tuh subur tuh yang ini yang kurang perawatan meranan kasihan sekali itu kurang gizi kurang subur ini untuk perbandingan saja ya supaya kita mengetahui bedanya antara yang dirawat dengan deruci dan tidak ini dari bibit yang sama kita kenapa pakai setek batang kita karena menjaga ada orisinalitas varietasnya ya jadi biar tetap F1 enggak perlu turunkan lewat generatif cukup pakai pola periksa ini perbandingan dari produk-produk dirinya Hai 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 iyalah nitrogen pemirsa kali ini kita lagi apa nih pengungsian kadar mutu pupuk organik ya iya pupuk organik sair kita perbandingan dari beberapa produk membandingkan dengan teh manis yang kita minum nah ini teh manis yang kita minum pH-nya ada di 5,89 terus untuk TDS-nya 500-an ya ini TDS yang bisa ditoleransi lidah manusia bentar belum stabil oh iya 300-an nah TDS seperti inilah yang juga mampu ditanggung oleh tanaman jadi kalau nyemprot ke daun TDS-nya jangan tinggi-tinggi kisaran 300-500 jauh lebih dari itu udah gak jelas kita ya susah untuk menyerapnya sama kayak manusia ya ini untuk ppm terlarutnya teh manis yang kita minum itu ada 200 ppm saliniti wah ini berarti mengandung nilai nitrogennya ini ada nitrogennya dalamnya 197 ppm nah pH-nya ini sudah stabil di angka 6 kalau enggak 5,89 ya teh manis yang kita minum itu segitu itu perbandingan masih bersama Bang Parto ya Bang Parto ini ketua kelompok tani mana Bang? si Tomasiu, Prinsurat Prinsurat itu samatan mana? samatan Kacen, Kabupaten Pekalungan kali ini kita akan menguji beberapa produk ini kita bilas dulu sebelumnya ya ini kan etral ya posisinya habis untuk ngetes teh manis kita bilas dulu disini oke coba ngetes yang mana dulu nih ini nitrofakter dulu nitrofakter ini sama kayak teh tapi ini adalah nitrofakter berapakah pemirsa silubah oh karena dia bersifat nitrogen dia pH-nya cukup tinggi pemirsa 9,49 haranya condong ke makro jadi dia hanya mampu untuk menghijaukan atau vegetatif saja ya terus ini untuk kadar TDS-nya cukup tinggi karena dia haram makro oke karena dia haram makro dia 47.000 yang diukur itu TDS-nya ini TDS dari si urea atau nitrogen itu ya 27.000 23.000 4 per triliun 23.000 PPM PPM-nya gede ya ada ureanya ini selimitinya tinggi oke kita pilih ya oke ini kita sisihkan lagi dengan diringi musik-musik roncong jawa supaya kita semakin syahdu kita bilas ya oke kita cek pH yang mana nah ini cek pH yang Raja Pio dulu Raja Pio Raja Pio ini yang Alhamdulillah bantuan dari Peminta ini dari Ibu Bupati yang baik hati yang baik hati kemarin kemarin minta langsung dikasih ini Alhamdulillah terima kasih Bupati ini oke sekarang kita akan cek ke pH-nya dulu ya oke pH kita tes kita dapat pH-nya di sini agak stabil di 4,38 jadi lebih asam dari teh manis yang kita minum ini untuk kadar kadar apa TPS-nya cukup tinggi 21.000 mikro atau milisimen jadinya 21 milisimen ya gampangnya nyebutnya 21 EC ya ini ada indikasi ada kandungan nitrogennya juga karena TPS-nya cukup cukup kenceng lah bisa jadi agak ada sintetisnya oh ya ini untuk PPM-nya 10.000 atau 10,8 PPT salinitinya ada 12.000 saliniti itu menandakan tingkat salinitas atau garam garam itu biasanya ada di urea kalium kayak gitu NPK kayak gitu ya itu cipat garam garam ini kadar garamnya tinggi 12.000 ini kemungkinan ada indikasi penggunaan apa jajat makro ya garam makro mirip kayak yang tadi itu terbakar nitro bakter yang dicampur sama urea iya iya terus kita cek lagi mp-nya cukup bagus pH-nya kota dia 4.4 oke kita bilas ya oke siap kembalikan ke keadahnya itu dari produk rasabius sekarang kita produk dari derusi ini yang sama-sama pupuk organik air tapi derusi itu kan sudah dilengkapi dengan haram mikro untuk pembuahan jadi dia tidak tidak sepenuhnya untuk vegetatif dia sudah ada untuk generatifnya kalau yang salinitinya tinggi itu tondong ke generatif vegetatif jadi lebih ke petuguan pengijauan tapi biasanya kalau yang untuk pengijauannya tinggi itu untuk pembuahan kurang ada takarannya ya ada kemampuannya sendiri kelebihan dan kekurangannya kekurangannya ada dan yang paling bagus itu keseimbangan sebenarnya oke kita mulai dari PH-nya dulu ya PHD berapa sih yang pengen tahu luar biasa pemirsa 3,8 PH terendah dari organik cair PH paling rendah semakin rendah PH berarti haram mikronya semakin kaya semakin tinggi berarti haram makronya ini artinya dirusi itu sangat bagus untuk pengisian buah untuk pembuahan jadi meningkatkan hasil panen terutama bagi tanaman buah ini jadi bukan katanya katanya ini Pak dirusi ini sangat bagus untuk faktor pembuahan haram mikronya banyak ya ini TDS nya 11.000 saja enggak terlalu tinggi kenapa enggak terlalu tinggi karena terbuat murni dari herbal enggak ada campuran sintetis atau zat-zat yang kimia yang haram-haraman kita cek lagi ya dia hanya PPM enggak sampai PPT 5640 separohnya dari yang sebelumnya ya ini TDS nya itu tidak terlalu pekat karena sendok bersifat haram mikro misalnya nitinya hanya 6.000 bang enggak sampai belasan ribu saliniti itu tingkat kegaraman kegaraman dari herbal itu yang enggak kenceng karena dia organik kalau sintetis kan bisa dikondisikan bisa ditambahkan banyak banget itu bisa di atur lah ditambahkan jadi sampai angkanya tinggi banget saliniti dari produk ini kecil kenapa karena dia minim kadar garam gitu gitu ya dan ini cuma 0,6% ya kan MV nya juga enggak kalah ya MV nya 48 tapi untuk PH dari organik terendah punya kita dan ini menandakan bakteri kita itu bakteri yang sangat handal untuk menghadapi tanah yang asam gitu Pak oke 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 berarti lebih keputusan erudsi ya oke berarti hati juga tidak salah pilih tapi ini cukup bagus karena ini adalah gratis kita terima alhamdulillah dan itu untuk vegetatif itu masih bisa tapi yang enggak tahu kadarnya pembatannya gimana jelas dia salinitnya cukup tinggi benar jadi PH nya berapa Pak 3,76 ya dan itu menandakan ya itu mikrobakterinya itu paling tahan asam jadi jarang sekali produsen-produsen pupu organik baik itu individu kayak nitrobakter ini sama yang raja bio ini bukan lagi komparasi produk ya kita lagi mulik itu PH nya kan rata-ratanya di 4,5 teh manis saja cuma 5 tadi ini PH produk deruci ini bisa sampai 3 artinya itu mendekati asam kuat yang mana bakteri kita ini bisa bertahan di PH yang sangat sehingga ketika tanah itu asam asaman bakteri itu masih bekerja nah kalau bakteri bakteri lain yang di level PH nya 4 dimasukkan ke tanah yang PH nya sudah 3 itu pasti otomatis langsung kalah mati bakteri akan muncul bakteri bakteri itu tidak bisa bekerja ketika menghadapi tanah yang sangat asam seperti upat rumput dan sebagainya terus pesticida yang cenderung asam bakteri kita itu di PH 3 saja masih hidup bahkan di bawah 3 bakteri kita masih mampu terbukti dengan memproses fermentasi produk ini kita ini bisa menghasilkan PH 3 selama ini saya menggunakan derusi tidak salah pilih kalau dikasih bonus ya mau lebih lebih mau lagi ini kita bagikan ke warga ke anggota kelopok saya daripada dia mau menggunakan tidak bisa belikan kasihan yang bisa beli pun kalau dapat gratis juga seneng juga ya itu kan mohon maaf ya untuk produk yang salin tinggi terus PH nya cukup tinggi enggak terlalu rendah banget itu bisa dimanfaat untuk fase pakitatif tapi untuk generatif jangan lupa pakai jersey oke siap 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 dan itu di belakang ada tanaman oh iya itu di belakang itu saya membuat jeruk lemon lokal lemon lokal lemon lokal ini saya buat memang dengan cara stack hanya saya memotong cabangnya terus kemudian saya selupkan di pupuk derusi ini terus kita tancapkan dan itu ternyata hidup dengan subur seperti itu saya juga menggunakan perbandingan yang tidak menggunakan derusi ini pasca tanamnya ini ternyata beda jauh ini tidak jauh saya menggunakan perbandingan ya ini mic-nya dibawa dong pak kalau orang masuk jangan dikutuk-kutuk tapi bunyi dicantauin itu oke kayak orang penting ini jadinya oke jadi ini saya memang praktek tanpa pengetahuan dari pembuat derusi tapi saya menggunakan karena kemarin ada pelatihan-pelatihan ada sisa saya gunakan untuk membuat pembibitan jeruk lemon lokal ini hanya potong batang jadi kita potong kita tanjepin udah terus nah ini yang saya dicoba mengandalkan alami tanpa menggunakan pupuk derusi ini ternyata beda jauh ini dari ketinggian dari warna daun ini sangat beda jauh makanya ini ada kesempatan saya memanggil Pak Andono yang diareng yang sudah menciptakan pupuk derusi untuk melihat hasil uji coba saya nah ini sangat pas sekali ini sangat jauh sekali ini sudah hampir satu meter yang ini sekitar hanya tiga puluhan senti warnanya juga beda ini lebih hijau ini padahal perlakuan sama kita siram tiap hari kita siram tiap hari cuman bedanya dari awal saja pas kita tancepin itu kita celupkan di derusi dulu sedangkan yang ini tidak itu bedanya hanya itu dan saya tidak pernah menggunakan opat-opat kimia lain karena saya ingin mengetahui persis hasilnya seperti apa itu seperti itu sehingga saya karena sudah mempraktekan dengan saya sendiri langsung saya tahu hasilnya dan saya bisa memberikan penilaian ini panili ini panili awalnya pakai derusi untuk pertama penanaman kemudian jorklower ini sengaja saya ingin mempraktekkan yang diawali dari derusi terus kemudian pakai jorklower dia tahan apa enggak ternyata di sini tahan ini hijaunya hijau sangat kereng sangat bagus nah ini sampai gantungannya tidak kuat nah itu informasi daerah sini 111 meter plus minus 20 ya berangsi itu ketekanan udaranya saat ini 10 1000 1000 1000 1000 1000 itu artinya ya sudah ya dibanding dengan nah untuk tekanan HPA itu pascal 1000 itu sudah cukup mampu lah selama ini pengalaman apa saja di sini masuk ke dari tadi mocah tidak pasang mic lagi kenapa tidak nyalain dari oke sudah micnya sudah dua sorry pemirsa tadi micnya cuma satu suaranya tidak maksimal nah sudah ya kita ngobrol ngobrol selama ini pengalaman pakai dirusi gimana iya kalau pengalaman menggunakan dirusi kalau saya pribadi karena saya tidak punya sawah dan saya suka tidak menggarap sawah tapi saya ingin belajar tentang pertanian itu memang saya praktekan yang dekat ini di alaman rumah tidak kena sinar matahari tapi ternyata bisa subur terus kemudian kemarin memang saya sudah mempraktekan dirusi ke anggota kelompok saya itu yang pertama hasilnya sudah bagus lebih dari biasanya yang tanpa menggunakan pupuk tambahan dirusi terus kemudian si pembajak pembajak sawah itu juga kaget karena biasanya kalau dibajak itu lengket setelah menggunakan pupuk dirusi ini kok tanahnya dibajak enak gampang tidak lengket terus kemudian juga lumpurnya itu lebih bagus seperti itu dan kemudian setelah tanamnya lagi itu juga hasilnya lebih bagus lagi makanya ini dari penggunaan penggunaan dirusi mereka sudah memberikan keterangan bahwa menggunakan dirusi ini sangatlah membantu mereka di dalam kekurangan menggunakan pupuk kimia seperti itu jadi mereka walaupun tidak 100% mendapatkan pupuk kimia yang bersubsidi dia tidak kecewa karena sudah menemukan penambahan pupuk organik dirusi jadi tidak pengaruh kepada panennya ke depannya ada rencana mau lepas RDKK subsidi ya ya untuk ke depan saya memang sebagai ketua kelompok tani ingin mengarahkan kepada anggota saya supaya menggunakan pupuk organik saja karena apa kayaknya menggunakan pupuk kimia terutama yang bersubsidi itu satu ribet yang kedua kadang-kadang dapatnya tidak sesuai dengan kebutuhan terus kemudian ini juga setelah melihat hasil tanah yang kemarin kekeringan tidak bisa dikerjakan ini sampai sekarang masih menjadi telau yang lebar tidak bisa menyimpan air itu seperti itulah ini karena lingkungan Desa Bering Sulat ini banyak peternakan sehingga kami ingin merubah yang tadinya menggunakan pupuk kimia berubah menjadi pengguna pupuk organik harapan saya di Desa Bering Sulat ini menjadi persentuhan padi organik mungkin walaupun yang lainnya belum kami ingin memberanikan diri menggunakan pupuk kandang menggunakan pupuk organik sehingga nanti ramah lingkungan dan juga baik untuk tubuh kita karena yang kita konsumsi adalah hasil panen kita hasil dari pertanian kita di sini kita tidak pernah mengandalkan yang sana-sana jadi panen untuk makan sendiri panen untuk makan sendiri nilai ini karena kita melihat sudah banyak penyakit-penyakit yang sangat mengerikan kami kelompok tanisi domaju ingin merubah apa yang menjadi kebutuhan kita kita perbaiki dari sekarang jadi nanti untuk ke depan membawa barukah yang lebih baik jadi walaupun kita nanti panen dan dikonsumsi sendiri hasilnya kita rasakan akan sangat bagus untuk diri kita dan keluarga kita kalau kita tidak yang menjaga mau siapa lagi makanya ini saya kedua kelompok tanisi domaju desa prinsurat jamatan kajian mau mengawali pembuatan padi organik untuk pertanyaannya ini sudah berapa lama ini mengenal deruji dan menggunakannya ini menggunakan deruji kurang lebih satu tahun tiga kali panen ini sudah menggunakan deruji untuk hasil-hasil deruji memang lebih bagus cuma mereka kadang-kadang masih kadang-kadang takut ya banyak petani-petani yang lain yang masih menggunakan pupuk kimia yang katanya ini dan itu sehingga mereka kadang-kadang harus berlawan arah pada teman-teman anggota kelompok yang lainnya tapi mereka walaupun masih menggunakan sedikit-sedikit mereka sudah menggunakan pupuk deruji sehingga hasil tanamnya ya lumayan bagus walaupun yang lainnya kelompok yang lain itu kurang bagus untuk kelompok itu maju bagus terus terus itu ya jadi saya pesan juga pada mungkin kelompok-kelompok yang lainnya untuk ke depan marilah kita bersama-sama menggunakan pupuk organik saja karena itu tadi sudah saya sampaikan kalau kita yang tidak mengawali perubahan mau siapa lagi kalau kita tidak yang sayang dengan diri kita mau siapa lagi makanya saya mengajak ke teman-teman dan saudara semua menggunakan pupuk organik cair dan yang sudah saya buktikan ini pupuk deruji ternyata sangat bagus sekali dan juga tanah kita kan nanti akan kita wariskan ya Pak ya iya betul makanya seperti tadi yang saya sampaikan saya sudah menguji ataupun sudah melihat membuktikan yang tidak menggunakan pupuk organik air ternyata menjadi teloh yang sangat lebar yang walaupun sudah banyak hujan masih tetap teloh tidak bisa di aliri air ataupun tidak menyimpan air itu sangat sayang sekali tanahnya menjadi rusak jadi tanah ini nanti kan mau kita wariskan kepada anak-anak kita alangkah baiknya kita menjaga dan merawat karena bagaimanapun kondisi kita hari ini nanti akan menjadi pengaruh untuk warisan kita kepada anak susu kita nanti bagaimana besok itu tergantung kita hari ini ya Pak ya iya betul Pak makanya ayolah bareng-bareng kita beralih ke pupuk organik air terutama pupuk terusi oke salam pertanian organik salam pertanian organik dan ada satu lagi Pak untuk menunjang ke pengalian pupuk organik ini kemarin ada partisipasi dari bupati sudah memberikan salah satu produk pupuk organik air ini saya sampaikan terbanyak terima kasih sekali baru menyampaikan di asara wadul bupati satu bulan berikutnya langsung air saya terima kasih sekali dan untuk ke depan dari pihak pemerintah lebih membantu lagi lebih fokus lagi ke petani penggunaan pupuk organik terima kasih di ruci pantang pulang sebelum panen di ruci pantang pulang sebelum panen terima kasih Terima kasih.